Sitratai Merah Jilid 1 Malam Gelap Gulita Udara pekat dan seluruh kampung Ban Hokjung terbungkus ke hitaman malam dan hanya diterangi sedikit cahaya lampu-lampu lilin yang keluar menembus celah-celah dinding ruang-rumah kampung dan beberapa buah bintang yang kebetulan tak tertutup mega. Kentungan penjaga kampung berbunyi 12 kali ketika di antara genteng rumah berkelebat bayangan 3 orang yang bergerak dengan gesit sekali. Tiga sosok bayangan itu berloncat-loncatan melalui beberapa petak rumah dan akhirnya mereka meloncat ke atas rumah Han Suu Chai yang telah sunyi karena semua penghuninya telah tidur lelap. Setelah meneliti keadaan di sekitar rumah yang sunyi senyap itu, seorang di antara mereka menggunakan goloknya membongkar jendela. Dengan sekali bacok jendela terbuka dan berbareng dengan gerakan itu, terdengar jeritan seorang anak-anak menggema keluar dari dalam kamar itu. Mereka tak memperdulikannya dan langsung meloncat menerobos jendela. Han Suu Chai dan istrinya terkejut mendengar jeritan anak mereka, dan sebelum mereka tahu benar apa yang telah terjadi, Tiba-tiba saja tampak tiga orang bersenjata golok telah berdiri di depan pembaringan. Nyonya Han akan berteriak, tapi dengan sebat seorang dari para tamu-tamu malam itu mengulurkan tangan dan menotok urat gagunya cantik itu sehingga menjadi lemas tak berdaya. Nyonya muda itu sedikit pun tak dapat melawan ketika penjahat yang menotoknya secepat kilat memondongnya dan membawanya meloncat keluar jendela. Timbul keberanian Han Suu Chai. Ia memaki, bangsa terendah. Kembalikan istriku tapi belum juga habis makian itu keluar dari mulutnya, dua buah golok menyambar dan ia roboh mandi darah, dan tewas di saat itu juga setelah mengeluh, Lian, seorang nenek tua, ibu Han Suu Chai, dengan tergopoh-gopoh memasuki kamar itu karena mendengar suara gaduh, tapi ia datang hanya untuk menemul ajalnya di ujung golok yang menancap di dadanya. Darah berhamburan keluar dari kedua mayat itu memenuhi kamar, merah kehitam-hitaman. Ngeri, sungguh ngeri. Eh, Suko, mana anaknya bertanya seorang daripada kedua penjahat itu. Entah, itu tempat tidurnya mereka menghampiri dengan wajah beringas. Seorang menyingkap ke lambu, seorang pula mengangkat golok siap membacok. Tapi ternyata pembaringan kecil itu kosong. Kemanakah larinya anak kecil yang mereka cari? Ternyata ketika mendengar jendela dibacok orang, Han Lilian HWA, putri Han Suu Chai satu-satunya yang tidur di kamar itu pula, menjerit ketakutan turun dari pembaringan dan segera lari keluar sehingga ia tidak melihat ibunya dibawa lari orang dan ayah serta neneknya dibunuh secara mengerikan. Mari kita cari dia, tak mungkin ia pergi jauh. Barusan ia masih menjerit di kamar ini, berkata penjahat yang memimpin serabuan itu. Baik, Suko, kita harus ketemukan dan bunuh anak itu, kalau tidak, pasti Bong Kong Chu akan marah kepada kita. Mereka mencari-cari di dalam rumah dan seorang pelayan yang membantu rumah tangga Han Suu Chai mereka bunuh pula. Tapi anak itu tak tampak bayang-bayangannya. Mereka segera mengejar keluar. Akhirnya setelah mencari ubek-ubekan, mereka melihat anak itu berlari-lari menjauhi rumahnya, jatuh tersaruk-saruk dan menangis perlahan. Mereka segera mengejarnya. Pemimpin penjahat yang larinya lebih cepat daripada sutenya, dengan cepat sekali dapat mengejar anak kecil itu, dan tanpa berkata apa-apa, ia langsung mengangkat gelolok dan mengayunkan itu ke arah batang leher Hanlian HWA. Teraang terdengar goloknya beradu dengan barang keras sehingga berpijarlah bunga api. Tai Pacu Kong lihat si macan tutul besar terkejut dan memandang goloknya yang sedikit gempil ujungnya. Setan. Siapa berani main gila teriaknya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang ganjil diikuti keluarnya seorang hwasyu yang bertongkat toya besar. Siancai, Siancai, sungguh kejam benar hatimu. Orang tuanya kau bunuh, begitu pun emaknya, kini engkau masih hendak membunuhnya eh, jangan ngocobelo. Siapa yang membunuh menyangkal Kong lihat dengan kaget dan khawatir karena perbuatannya ketauan orang. Haha, ternyata kamu pengecut. Berani berbuat tak berani bertanggung jawab. Kalau tak terlambat kedatanganku, tak mungkin engkau bisa menghamburkan darah begitu banyaknya, menjawab pendeta itu. Sementara itu Siaw Pacu Ban Kim Ji dengan tak sabar dan khawatir menjelah, Suko, untuk apa ribut-ribut? Bereskan saja si gundul ini, aku yang membereskan anak itu dengan kata-kata itu. Ia segera bergerak ke arah Honlian Hwa sedangkan Tai Pacu memutar goloknya, lalu dengan gerakan Hui Eng Gok To atau Elang Terbang menyambar kelinci ia menyerang ke arah leher Hwa Siu itu. Hek Tometer, Siaw Jin, orang rendah, yang tak kenal perikemanusiaan Hwa Siu itu mendamperat sambil meloncat ke arah Honlian Hwa, dengan cepat sehingga serangan Tai Pacu tak berhasil. Siaw Pacu yang mengayun goloknya untuk membunuh anak itu kalah cepat. Sebelum goloknya dapat mencelakakan anak itu, Si Hwa Siu dengan sebar telah menangkis dengan toyanya lalu menyambar Honlian Hwa dengan tangan kiri. Kedua macan tutul, gelaran mereka, menjadi gusar sekali dan dengan berbareng mereka menyerang. Kong Liat menyerang dari kiri dengan tipu Leong Ting Ticu, ambil mutiara di atas kepala naga, goloknya mengeluarkan desiran angin ketika menyambar ke arah leher Si Hwa Siu, sedangkan adik seperguruannya menyerang dengan tipu Taikong Tiawhai, Kiyang Taikong Pancing Ikan, goloknya menyerang dari kanan ke arah pinggang musuhnya. Tapi, biarpun dikeroyok dari kanan kiri padahal sedang memondong seorang anak kecil, Hwa Siu itu tidak gentar. Ia menggunakan sebelah tangan kanannya memutar toyanya dengan gerak tipu Kiyapsan Chiu Hai, mengempit gunung melintasi lautan. Dengan menggerakkan kepalanya sedikit ke bawah ia menghindarkan serangan Kong Liat dan putaran toyanya dapat membuat terpental golok Ban Kim Ji. Baru bergebrak beberapa jurus saja ternyata kedua penjahat itu bukan tandingan Hwa Siu itu. Tiap kali golok mereka beradu dengan sambaran Toya, mereka merasakan telapak tangan mereka pedas dan perih sehingga hampir saja golok mereka terlepas dari cekalan. Mundur Kong Liat memberi isarat kepada kawannya dan mereka segera meloncat keluar kalangan pertempuran, namun Hwa Siu Kosen itu tidak mau berhenti sampai di situ saja. Untung toyanya menyambar gesit dan dengan suara peletak kaki kiri Ban Kim Ji terkena sapuan Toya. Ban Kim Ji berteriak ngeri dan rebah di tanah tak berdaya. Kakinya sebelah kiri ternyata patah tulangnya. Seharusnya manusia macam engkau ini patut dibunuh, tapi Pim Cheng tidak mau melanggar pantangan membunuh. Nah, semoga pelajaran ini dapat mengubah kelakuanmu yang buruk, gerutunya kepada korbannya itu. Kemudian ia lalu mengejut tubuhnya menyusul Kong Liat yang lari ketakutan ketika mendengar teriakan kawannya yang terluka. Siapakah Han Suu Cha yang terbunuh itu? Dan mengapa dibunuh? Beberapa tahun yang lalu, pada waktu Han Gun Lim masih bertunangan dengan Lokim Eng, ia menanam bibit permusuhan dengan Bong Kong Chu. Han Gun Lim hanya hidup berdua dengan ibunya dan pertunangan dengan Nona Lokim Eng terjadi sejak mereka masih kecil. Lokim Eng adalah puteri dari Losim Tat, seorang pedagang kecil di kampung Lun Ki Chun beberapa puluh li jauhnya dari kampung Han Gun Lim. Bibit permusuhan itu sebenarnya ditimbulkan dari pihak Bong Kong Chu yang terkenal Mat Chu Keranjang. Pada suatu hari Bong Kong Chu melihat kecantikan Lokim Eng dan timbul cintanya kepada gadis cantik itu. Berdasarkan kekuasaan ayahnya, hartawan Bong yang terkenal mempunyai hubungan pengaruh besar dengan para pembesar di kampung maupun di kota, Bong Kong Chu tidak memperdulikan kenyataan bahwa gadis itu telah mempunyai tunangan. Ia mengajukan lamaran dengan perantaraan seorang Com Blang. Tentu saja lamaran itu ditolak oleh pihak keluarga lo yang menimbulkan perasaan marah di pihak Bong Kong Chu. Tapi pemuda hidung Blang itu tidak berdaya untuk mencelakakan dan mengganggu Han Gun Lim, karena pemuda ini mempunyai seorang paman di kota yang berpangkat diku dan terkenal sebagai seorang yang adil dan jujur. Maka dendam hatinya ditahan-tahannya dan ia hanya dapat melihat dengan hati iri dan penasaran ketika Han Gun Lim setelah lulus ujian dan mendapat sebutan Han Suu Chai Kauin dengan tunangannya itu. Beberapa tahun kemudian, karena sudah terlampau tua, paman Han Suu Chai mengundurkan diri dari pekerjaannya, pulang ke kampung dan meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sementara itu Han Suu Chai telah mendapat seorang anak perempuan yang diberi nama Han Lian Hwa. Ia hidup berempat dengan istri, ibu dan anaknya, karena orang tua Lokim Eng telah meninggal dunia pula ketika penyakit menulari yang hebat mengamuk di kampung mereka. Pengaruh hartawan Bong makin besar ketika putranya yang sulung diberi pangkat, yang didapatnya karena pengaruh sogokan uang kepada pembesar atasan. Bong Kong Chu sebagai putra bungsu dan dimanja, makin menjadi binal. Ia masih merasa penasaran dan sakit hati kepada Han Suu Chai dan istrinya. Selain terkenal akan kerakusannya terhadap para selok, Bong Kong Chu suka pula mengumpulkan guru-guru silat yang terdiri dari buaya-buaya darat, belajar silat dari mereka dan sekalian memelihara mereka sebagai tukang pukulnya. Pada suatu sore di kampung Ban Hok Chun itu gempar dengan munculnya seorang pengemis yang minta sedekah dengan care paksa. Di tiap pintu ia minta uang, dan takkan pergi dari tengah ambang pintu sebelum diberi uang. Dan ia minta uang dengan ditetapkan jumlahnya. Tidak mau kurang dari lima chi. Ada beberapa orang yang memberi dua chi, tapi pengemis itu meremasu uang itu sehingga dua keting tembaga itu menjadi hancur. Tentu saja hal itu menimbulkan ribut dan takut. Bong Kong Chu yang mendengar akan hal ini segera mengumpulkan tukang pukulnya dan mencari pengacau itu. Ia ingin memperlihatkan kekuasaannya dan ia merasa penasaran bahwa di kampungnya ada orang yang berani main gila, seakan-akan tidak takut kepadanya. Bong Kong Chu dan tukang pukul-tukang pukulnya melihat pengemis itu tengah berdiri di depan pintu sebuah kedai arak. Pakainya compang-camping, kaki kiri bersepatu baru kaki kanannya telanjang, tubuhnya kurus tinggi, tapi kedua matanya bersinar tajam. Melihat keadaan orang yang sama sekali tidak menakutkan itu, Bong Kong Chu lalu maju menghampiri dan membentak, Hi, anjing kurus! Engkau berani mengacau desa kami? Hayo pergi dari sini, kalau kau ingin tulang-tulangmu yang kurus itu selamat si pengemis menengok kepada Bong Kong Chu dan memandang pemuda dan anak buahnya dengan macam mengejek. Hektometer, hektometer, banyak lalat hijau di kampung ini. Pantas saja karena ada sarang madunya, ia lalu membuang muka dan tidak memperdulikan mereka lagi. Kurang ajar teriak Bong Kong Chu dan memerintah anak buahnya, hajar anjing tua ini enam orang tukang pukul maju mendekati pengemis itu dengan wajah menyeringai. Mereka memandang rendah kepadanya dan menyangka bahwa mereka akan mudah melakukan perintah itu. Pang Hou jagoan yang terkenal paling galak dan paling berani di antara semua tukang pukul Bong Kong Chu, mengayun kepalan tangannya yang sebesar buah kelapa menghantam telinga pengemis itu. Pang Hou dijuluki orang Ogu si kerbau hitam, tenaga tangannya ratusan kati dan ia telah melatih kedua tangannya memukul pasir beberapa tahun lamanya, maka bukan main hebatnya tenaga pukulannya. Semua orang mengira bahwa pasti kepala pengemis itu akan pecah-pecah atau sedikitnya matang biru terkena pukulan si kerbau hitam kali ini. Tapi ternyata dugaan mereka meleset. Dengan tenang pengemis itu menanti sampai kepalan tangan Pang Hou sudah datang dekat, lalu dengan sebatia miringkan kepala menghelak, kemudian menangkap tangan itu dengan tangan kiri dan dipencet perlahan. Alangkah herannya semua orang melihat si kerbau besi berkauk-kauk seperti kerbau disembelih ketika lengannya yang besar berbulu itu dipencet perlahan saja oleh tangan pengemis yang kurus kecil. Si pengemis hanya tertawa ha-ha-hai-hai. Heh, 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 orang macam ini mau menjadi jagoan? Kongcu salah pilih orang dan menghamburkan emas dengan percuma demikian katanya sambil memandang Bong Kongcu. Hayok-royok terdengar teriakan-teriakan para tukang pukul kawan si kerbau besi. Tapi tiba-tiba Bong Kongcu berseru, tahan dan semua anak buahnya mengurungkan niat mereka mengeroyok si pengemis. Bong Kongcu mendapat pikiran baik sekali. Ia melihat bahwa pengemis ini bukan orang sembelarangan dan jauh lebih liai jika dibandingkan dengan para tukang pukulnya. Ia dapat menaksir bahwa gentong-gentong nas yang tiada guna itu takkan sanggup mengalahkan si pengemis yang liai, maka ia menggunakan siasat yang menguntungkan. Dengan muka manis ia maju selangkah ke arah pengemis itu dan mengangkat kedua tangan memberi hormat. Maafkan aku yang muda tidak mengenal kelihayan lo suhu, pengemis itu memandang Bong Kongcu, atau lebih tepat mengamat-amati pakaian pemuda yang sangat mewah dan mahal itu. Kemudian ia tertawa bergelap-gelap. Ah, aku pengemis Sinadina, tak pantas mendapat hormatmu, Kongcu. Ia pun membalas dengan hormat. Aku harap lo suhu suka memberi ampun kepada para kawan-kawanku ini atas kekurang ajaran mereka, tidak apa, tidak apa. Kalau tidak berkelahi tentu tidak akan kenal, jawab pengemis itu. Bolehkah kiranya aku mengetahui nama lo suhu yang mulia orang panggil aku Pek Bin Ho Congcit, Bong Kongcu merasa girang karena ia telah mendengar nama Congcit si harimau muka putih ini. Di kalangan Liu Kelim ada seorang perambok tunggal yang bekerja seorang diri bernama Congcit akan tetapi kini telah mengundurkan diri dari pekerjaan merampok. Kembali ia memberi hormat. Sudah lama aku mendengar nama lo suhu yang terkenal gagah. Sungguh beruntung hari ini dapat bertemu muka dan berkenalan. Pertemuan ini harus dirayakan dengan minum arak dan makan besar, makan besar, rak. Haha, Kongcu tahu benar kesukaanku, si pengemis tertawa bergelak-gelak sambil menjulurkan lidah menjelat-jelat bibir. Sambil menggandeng tangan pengemis yang kurus itu Bong Kongcu berjalan menuju ke arah kedai arak yang terbesar di kampung itu, diiringi oleh semua anak buahnya. Demikianlah, dengan omongan manis dan siasat yang halus Bong Kongcu berhasil menahan si harimau muka putih untuk tinggal di gedungnya dan menjadi pelindungnya. Pek Bin Hou Congcit memang seorang yang sudah rusak moralnya, sungguh pun kepandainya sangat tinggi, namun ia masih sangat tamak akan harta kekayaan dan kesenangan dunia. Maka di dalam gedungnya Kongcu yang banyak uangnya itu merasa mendapat tempat istirahat atau sarang yang sangat menyenangkan. Dengan adanya Chongcit, pengaruh Bong Kongcu semakin memuncak, ia ditakuti semua penduduk kampung dan desa di sekitar tempat itu melebih orang menakuti setan. Dan karena mempunyai seorang pelindung yang kosan ini, Bong Kongcu merencanakan gerakan pembalasan kepada Han Bun Lim. Pada malam hari yang gelap bulita sebagaimana telah diceritakan di permulaan cerita ini, Bong Kongcu menyuruh tiga orang tukang pukulnya, ialah murid-murid dari Chongcit untuk menculik Nyonya Han dan membasmi semua keluarga Han Siu Chai. Pekerjaan terkutuk itu berhasil baik. Nyonya Han dapat terculik dan seisi rumah dibunuh. Baiknya putri satu-satunya dari Han Siu Chai ialah Hon Lian Hwa, terlepas dari bahaya maut berkat pertolongan seorang pendekar, yaitu Huwesyo bergelar Huwathong Huwesyo dari kelenteng Ban Hotong yang sedang berjalan memungut derma ke kampung-kampung guna perbaikan kelentengnya. Sebagaimana telah diceritakan, Huwathong Huwesyo mengikuti jejak Kongliat si macan tutul besar sambil menggendong Hon Lian Hwa. Ia sengaja memperlambat jalannya karena maksudnya hendak mengikuti Kongliat sampai ke sorangnya. Selaka, Kongcu demikianlah keluhan Kongliat setelah ia meloncat turun di ruangan belakang. Tanpa membuang waktu lagi ia menceritakan bahwa mereka telah berhasil tapi mereka telah dihalang-halangi oleh seorang Huwesyo yang lihai. Ketika Kongliat datang, Bongkongcu tengah minum arak dengan Chongcik, sedangkan Huwesyo murid kepala yang menculik Nyonya Han nampak berdiri menjaga wanita muda itu yang terikat di atas sebuah kursi dengan mulut tersumbat kain, hanya kedua matanya saja mengalirkan air mata. Baru saja ia tersadar dari pingsannya. Mendengar cerita Kongliat, Bongkongcu menjadi marah besar dan demikian pun Chongcikengkau, orang bodoh ia memaki muridnya. Kalian berdua menghadapi seorang Huwesyo saja tak mampu mengalahkan. Pantaskah engkau disebut murid-muridku? Perhatian Bongkongcu beralih kepada Nyonya Han atau Lokim Eng yang telah sadar dari pingsannya. Ia segera menghampiri Nyonya muda itu dan melepaskan sumbatan di mulutnya. Manisku, akhirnya engkau jatuh juga ke dalam tanganku, katanya dengan sikap menjemukan. Nyonya Han yang semenjak tadi mendengar cerita Kongliat dan tahu bahwa suami dan mertuanya telah meninggal dunia, tak tertahan pula menangis terseduh-seduh. Kau, kau manusia berhati binatang. Apakah kesalahan kami sehingga kau berbuat demikian jahat salahnya sendiri? Kenapa engkau dulu tidak terima saja pinanganku dan kawin dengan suhu cairudin itu? Kini suami dan anakmu telah meninggalkanmu. Suamimu mati dan anakmu entah kemana, maka lebih baik engkau hidup beruntung dengan aku di sini, anakku. Lian Hwa, di mana anakku ha, ha, ha. Jangan cari anakmu, tiada guna mengejek bonghem kian si Kongcu matuk keranjang dengan menyeringai. Kongcu, tolonglah anakku, tolonglah ia yang tak berdosa, hem, kalau aku mendatangkan anakmu, engkau mau menjadi kekasihku di sini. Tanya Kongcu yang tak kenal malu itu. Tolonglah anakku, biar aku menjadi pelayan, biar menjadi apa saja, asal anakku selamat, tolonglah, keluh ratap ibu yang sengsara itu. Tiba-tiba Pek Bin Hou Chongcit yang sejak tadi melihat tingkah Kongcu-nya dengan senyum gembira, meloncat ke sudut ruangan menyambar tombak yang berada di situ dan dengan teriakan, Bangsat, jangan lari ia melayang keluar dari jendela diikuti oleh kue-e-sen muridnya yang mempunyai julukan Xiao Hou Si Macan Kecil. Ternyata telinga Chongcit yang terlatih dapat menangkap suara tindakan kaki yang bagi lain orang tak terdengar karena ringannya kaki Huat Hong Huo Siu yang mengintai dari atas genteng. Huat Hong Huo Siu terkejut akan kelihayaan si kurus itu, namun ia telah siap. Sejak tadi ia telah mengikat Hon Lian Hwa di punggungnya dan kini ia menanti datangnya musuh dengan Toya di tangan. Chongcit meloncat di hadapannya dan memalangkan tombak. Hi, Bangsat Gundula tak tahu malu. Berani betul engkau malam-malam datang mengacau makinya. Ha, ha. Bisa saja engkau membelak-balikan urusan. Siapa yang mengacau? Siapa yang telah membunuh orang? Siapa yang menculik dirini orang jawab Huat Hong menggerak-gerakan Toyanya. Perduli apa engkau dengan urusan orang lain. Apakah engkau tiada pekerjaan di kelentengmu sehingga berkeliaran kesini? Murid-muridku yang masih hijau mungkin tak dapat melawanmu, tapi aku pek bin Ho Chongcit akan menghajar kepala gundulmu. Kaget juga Huat Hong mendengar nama musuhnya. Ia maklum akan kelihayan harimau muka putih itu yang dulu sangat terkenal akan permainan tombaknya sehingga ia digelari orang siancio atau tombak dewa. Namun ia dapat menenangkan hatinya dan segera menerjang dengan Toyanya. Chongcit menangkis dengan tombaknya dan ketika Toya beradu dengan tombak, tampak api berpijar dan keduanya terpental mundur setindak. Ternyata bahwa tenaga mereka berimbang. Tahan dulu. Siapakah engkau Hong Hwasyu yang usilan ini teriak Chongcit penasaran. Pinceng tak pernah sembunyikan nama. Namaku kuat Hong Hwasyu. Sudahlah jangan banyak cakap. Lepaskan nyonya itu atau kau rasakan kerasnya Toyaku jangan sombong. Kepala keledai memaki Kwee Seng yang segera menyerang dengan goloknya, tapi dengan hanya sekali tangkis, golok Kwee Seng terpental dan hampir saja terlepas dari pegangannya. Hektometer, mundur kau, biarkan aku bikin mampus kepala gundul ini, membentak gurunya. Mereka berdua telah memasang kuda-kuda dan siap untuk bertanding mati-matian. Tiba-tiba pada saat itu terdengar jeritan ngeri dari ruangan di bawah mereka. Jeritan ini membuat mereka berdua menahan gerakan mereka dan menunjukkan perhatian ke bawah. Dari bawah meloncat beberapa orang murid Chongcit dan Kongliat melaporkan kepada suhunya, celaka, si domba betina, dimaksudkan nyonyahan, membenturkan kepalanya di tembok dan binasa. Sungguh kejam berseru Wat Hong Hwesio sambil mulai menyerang dan sesaat kemudian Wat Hong dan Chongcit bertempur dengan hebat. Tapi Hwesio itu kurang lewasa gerakannya karena Hanlian Hwa yang terikat di punggungnya bergerak-gerak sambil menangis. Lagi pula Wat Hong Hwesio yang di masa mudanya telah terlampau banyak membunuh penjahat-penjahat telah bertobat dan bersumpah tidak mau membunuh lagi. Tentu saja sukar baginya untuk melayani Chongcit yang liai tanpa melancarkan serangan-serangan yang mematikan, hanya menjaga diri saja. Kalau musuhnya tidak seliai Chongcit masih mudah bagi Wat Hong untuk mempermainkannya dan memberi pukulan-pukulan yang tidak mematikan dan bersifat menghukum saja. Tapi harimau muka putih itu tidak memberi kesempatan kepadanya untuk main-main. Tombaknya berkelebat dan ujungnya terputar-putar hingga menjadi beberapa puluh tampaknya mengurung Wat Hong dengan tipu Giyok Taiwiyo, angkinkumala melibat pinggang. Wat Hong memutar toyanya bagaikan seekor naga yang menembus awan dengan tipu Hing Soh Chian Kun, menyerampang bersih ribuan prajurit, dan ketika Chongcit mengeluarkan Sian Chio Hoatnya yang terkenal liai, Wat Hong merasa sibuk juga. Serangan-serangan yang dilontarkan oleh si kurus itu demikian tak terduga datangnya, tubuhnya berloncat-loncatan ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, sehingga Hanlian Hwa yang menangis di punggungnya pun sampai terancam bahaya ujung tombak. Terpaksa ia gunakan tipu permainan Toya yang terkenal dari cabang Siauling, yaitu Ho Ho Kun Huat, ilmu Toya penakluk harimau. Gerakan toyanya merupakan lingkaran hitam yang melindungi tubuhnya dan berbareng melumpuhkan serangan Chongcit untuk sementara, tapi si kurus yang liai merubah gerakannya dan mengeluarkan tipu-tipu Sian Chio yang paling berbahaya sehingga kadang-kadang ujung tombaknya dapat menembus benteng hitam itu dan mengancam lawannya. Ho Wat Hong berpikir bahwa keadaan itu tak menguntungkan baginya. Ia akui bahwa kepandayan Chongcit masih lebih tinggi daripadanya, apapula ia sekarang harus melindungi anak kecil yang digendong di punggungnya. Lagi pula untuk apa ia harus melawan terus? Ibu anak ini sudah mati, membunuh diri dengan membenturkan kepala ke tembok, apalagi yang harus dibelah? Lebih baik lari dengan anak itu, demikian pikirnya sambil menangkis serangan-serangan lawannya. Ia mencari kesempatan baik. Ketika ujung tombak menusuk ke arah lehernya dari jurusan kanan, ia tidak menangkis tapi setelah naik, tombak datang dekat hingga terasa anginnya, tiba-tiba saja ia merenda hampir berjongkok dan menyapu kaki lawannya dengan gerak tipu Au Leong Chutong, naga hitam keluar gua. Chongcit terkejut melihat gerakan lawan sehebat itu dan tak tersangka-sangka pula, segera ia mengejut kakinya mencelat mundur untuk menghindarkan diri dari sapuan musuh. Kesempatan itu dipergunakan oleh Ho Wat Hong untuk memutar tubuh dan meloncat pergi melarikan diri. Hwasio gundul hendak lari ke mana Chongcit mengejar dengan marah, namun Ho Wat Hong sudah lari jauh dan karena malam masih gelap, sebentar saja Chongcit telah kehilangan jejak musuhnya. Terpaksa ia kembali dengan kecewa dan marah. Sesampainya di gedung Bong Kong Chu, ia melihat Kong Chu itu bersedih karena Lokim Eng nekat menghabiskan nyawanya sendiri dengan jalan membenturkan kepala di tembok. Tak disangkanya muda itu demikian nekat. Ia menyesal lurusan menjadi demikian, ketika didengarnya bahwa putri Han Su Yuchai dapat lolos hingga dapat diduga bahwa anak itu di kemudian hari pasti akan mendatangkan malapetaka. Namun Chongcit dapat menghiburnya dengan berkata bahwa kalau hanya di bawah asuhan Huat Hong Hwasio saja, tak mungkin anak itu menjadi orang yang perlu ditakuti, karena kepandayan Hwasio itu masih jauh di bawah kepandayannya. Semenjak itu, Bong Kong Chu belajar silat dengan giat di bawah asuhan Chongcit untuk menjaga diri, dan ia masih saja mengumpulkan orang-orang pandai untuk melindungi dirinya. Adapun peristiwa keluarga Han yang terbunuh mati itu dengan mudah saja dapat dibereskan oleh pembesar setempat yang mendapat suapan dari Bong Kong Chu. Pembesar membuat laporan bahwa Han Kong Chu didatangi perampok dari luar kampung yang datang membalas dendam. Laporan macam itu dibuat dan beresye. Marilah kita ikuti perjalanan Huat Hong Hwasio yang menggendong Hon Lian Hwa menuju ke kelentengnya. Anak kecil berusia 5 tahun itu kini telah berhenti menangis. Ketika Fajar telah menyingsing, Huat Hong tiba di bukit Kimasan. Ia memotong jalan menuju ke kelentengnya yang terletak di atas gunung Bok Lungsan. Ia tidak mau melalui jalan biasa karena khawatir kalau-kalau dikejar oleh Chong Chip dan kawan-kawannya. Maka ia mengambil jalan memutar, melalui gunung-gunung dan hutan-hutan. Sebenarnya ia belum pernah melalui jalan itu, tapi karena ia tahu arahnya dan kenal pula gunung-gunung itu dari jauh, ia tidak sampai tersesat. Bukit Kimasan mempunyai pemandangan yang indah, tapi juga sangat berbahaya, karena di situ terdapat hutan-hutan yang liar dan jurang-jurang dalam yang tertutup palang-alang sehingga tak tampak dari luar dan mudah menjebloskan orang yang kurang hati-hati. Huat Hong beristirahat dan duduk di atas batu hitam. Ia menurunkan lian Hwa yang tertidur dalam gendongannya. Anak itu tersadar dan segera berbisik, lapar, lapar, Huat Hong tertawa, Anak baik, jangan khawatir. Tunggu sebentar, ku carikan makanan, kemudian ia memandang ke sana kemari mencari-cari sesuatu yang dapat dimakan. Karena di dekat situ tiada terdapat buah-buahan, maka ia masuk sedikit ke dalam hutan. Tiba-tiba terdengar seruan lian Hwa, pergi, engkau pergi Huat Hong menengguk dan alangkah kagetnya ketika dilihatnya seekor ular sebesar paha menggelesar mendekati anak itu. Tanpa membuang waktu lagi Huat Hong memberidik dan melemparkan toyanya ke arah kepala ular. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menolong lian Hwa karena untuk menghampiri sudah tidak keburu. Toyanya bersiutan meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Ketika ujung Toya itu telah berada, kira-kira dua dim lagi dari kepala ular, tiba-tiba sebuah sinar putih kecil menyambar ujung Toya dan sinar itu demikian kuatnya sehingga jurusan luncuran Toya berubah ke samping dan menancap di atas tanah sampai hampir setengahnya. Huat Hong terkejut ketika melihat bahwa sinar yang menyambar Toyanya itu tak lain hanyalah sebuah batu koral putih yang kecil. Dapat dimaklumi betapa lihainya penyambit batu itu sehingga batu yang demikian kecilnya dapat membentur Toyanya yang berat dan yang dilepas dengan sepenuh tenaga itu hingga mencong arahnya. Eh, sungguh ganjil dunia ini, sampai seorang pendeta pun berhati pelengas dan kejam, hendak membunuh sesama hidup yang tidak berdosa, demikian terdengar gerutu seorang yang keluar dari gerombolan pohon kecil. Huat Hong menengok dan melihat seorang laki-laki yang tak menyerupai orang biasa, bahkan boleh dikata setengah binatang. Wajahnya penuh bulu, yaitu kumis dan jenggotnya panjang tak teratur mencuat ke sana kemari memenuhi muka, rambutnya panjang dibiarkan saja tergantung di belakang dan di atas kedua pundak bahkan sebagian rambutnya yang berwarna dua itu menutupi jedat dan muka. Ia tak berbaju dan hanya memakai celana kulit harimau dan kakinya bertelanjang pula. Sungguh pun makhluk itu tampak mengerikan, namun sepasang matanya yang bersinar-sinar membayangkan keagungan dan kesucian. Tampaknya ia sudah tua benar karena biarpun rambut dan cambangnya belum putih semua namun kulit muka dan tubuhnya telah berkerut-kerut penuh keripu tanda usia tua. Oni Tohut Wat Kong berseru sambil merangkap kedua tangannya memberi hormat. Sahabat yang aneh, mengapa engkau katakan pinceng telengas dan kejam? Bukankah ular itu hendak mencelakakan anak ini hektometer, sebaliknya jangan bertindak sebelum mengetahui benar-benar duduknya hal, membantah orang itu? Mengapa engkau begitu yakin bahwa ular itu hendak mencelakakan anak ini ular adalah seekor binatang? Biasanya binatang itu, tiba-tiba Wat Kong menghentikan kata-katanya karena ia melihat betapa binatang ular itu kini telah mendekati lian Hwa dan mengulurkan hidahnya menjilat-jilat, Sedangkan anak itu pun sama sekali tidak takut, bahkan menggunakan tangannya yang kecil mengusap-usap tubuh hular yang berkembang indah. Ha, ha, memang aku yang salah, demikian gerutunya. Kemudian ia berkata kepada orang itu, sahabat, maafkan pinceng yang tak dapat membedakan siapa baik siapa jahat sehingga hampir saja membunuh binatang yang tak berdosa, Kelancanganmu harus dihukum berkata orang itu dengan suara tetap. Dihukum Wat Kong terheran-heran. Orang ganjil itu mengangguk-angguk, matanya bersinar. Wat Kong tidak tahu bahwa orang itu sedang bergembira karena telah bertahun-tahun tak berjumpa dengan sesama orang dan bahwa orang tua itu suka bergurau. Ya, hukumannya dua macam. Yang kedua akan kukatakan nanti, sekarang hukuman pertama, Engkau harus mengaku terus terang dan menceritakan dengan sebenar-benarnya mengapa engkau datang ke sini membawa anak kecil dan siapa anak itu. Ayo, ceritakan semua sejujurnya, Wat Kong tertawa bergelak-gelak. Engkau aneh dan lucu, sahabat. Pinceng bukan orang jahat, juga tak berniat jahat. Sudah tentu akan kuceritakan segala pengalamanku dengan anak itu, Ia lalu bercerita dari awal sampai akhir tentang hal menolong Lian Hwa dan bagaimana keluarga anak itu sampai terbunuh habis oleh musuh-musuhnya. Orang itu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa mengganggu cerita Wat Hong. Mengapa tak kau basmi sekalian orang-orang jahat itu tegurnya? Omi Tohut, Pinceng tidak mau melanggar pantangan membunuh dengan begitu saja. Pula, pihak mereka sangat kuat, bahkan si Congcit itu kepandainya lebih tinggi daripada aku. Maksudku kini hanya untuk mendidik anak ini agar di kemudian hari ia dapat membalaskan orang tuanya. Hektometer, hektometer, beralasan juga kata-katamu. Nah, sekarang hukuman kedua, yaitu engkau harus tinggalkan anak ini padaku ah. Hal ini tak mungkin mengapa tak mungkin? Anak ini bukan anakmu tapi Pinceng bertanggung jawab penuh atas anak ini, karena Pinceng yang membawanya. Pula Pinceng bermaksud mendidiknya menjadi orang pandai. Apakah kau kira aku tidak mampu mendidik lebih baik daripadamu? Bukan demikian, tapi, tapi keadaanmu ini, dan Pinceng belum tahu engkau ini sebenarnya siapa hektometer. Lagi-lagi engkau tak mempercayai orang seperti engkau tak mempercayai ular tadi. Ketahuilah, hei hwasyo bodoh, engkau ingin mendidik anak ini dengan ilmu kepandainmu yang rendah itu apakah gunanya? Sedangkan engkau sendiri tak mampu mengalahkan musuh-musuhnya, apapula murimu. Apakah kau ingin melihat ia mati terbunuh pula kelak oleh musuh-musuhnya Wat Hong memandangnya dengan ragu-ragu dan orang itu mengerti bahwa hei hwasyo itu masih belum percaya benar? Maka dengan menjepit toya Wat Hong yang tertancap di atas tanah menggunakan dua jarinya lalu mencabutnya dengan mudah, ia angsurkan toya itu kepada Wat Hong. Nah, cobalah, dapatkah engkau membetet terlepas toyamu ini dari jepitan jariku, ia menantang. Wat Hong melihat toya itu hanya terjepit terunjuk dan jari tengah dari tangan kanan orang itu. Ia teringat kepada gurunya, Hun Beng Siansu, yang dulu pernah pula mencobanya dengan kera demikian. Apakah orang ini sekuat gurunya? Tak mungkin, pikirnya. Dengan berkata maaf, Wat Hong memegang ujung toyanya dengan kedua tangan lalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mencabutnya. Tapi alangkah rannya melihat toya itu tak bergeming seakan-akan telah berakar di jepitan jari orang itu. Tiba-tiba orang itu bersyul aneh dan Wat Hong merasa ditarik tenaga raksasa, ia terbetot maju dengan tak tertahankan pula sampai tiga langkah menurutkan orang itu yang melangkah ke belakang. Buru-buru Wat Hong melepaskan toyanya dan memberi hormat. Maafkan Pin Cheng yang tak bermata. Sungguh tak melihat orang pandai. Maaf, maaf. Bolehkah Pin Cheng mengetahui nama Suhau yang mulia? Ha, Ha, Wat Hong, engkau pun sudah memperoleh kemajuan. Cukup bagi pemantang membunuh seperti engkau. Aku ialah Sian Kiam Koy Jin Ong Lun. Sian Kiam Koy Jin berkata Wat Hong dengan terperanjat dan heran, tapi segera ia berlutut, maafkan murid berlaku kurang ajar. Sama sekali tidak nyana akan berjumpa dengan supek di sini, tapi, ya, aku mengerti kebingunganmu. Gurumu dulu pernah menceritakan tentang engkau. Tadipun lemparan Toyamu ke arah ular itu telah membuka mataku bahwa engkau tentu murid Hun Beng. Engkau bingung mengapa aku masih hidup orang itu menghela nafas. Memang Tian sewaktu-waktu suka bermain-main dengan manusia yang tak berperdaya. Aku yang ingin mati tidak mati-mati sedangkan Hun Beng, gurumu yang masih ingin hidup sudah mati duluan. Apa boleh buat, aku hanya menanti panggilan Tian yang maha kuasa, murid kini menyerahkan anak itu kepada supek, terserah bagaimana keputusan supek, berkata Wat Hong dengan hormat. Begini maksudku, biarlah ku didik anak ini untuk beberapa tahun sebelum aku mati, agar tak percuma aku mempelajari kepandaian selama ini. Kulihat anak ini bertulang baik, sayang ia perempuan. Nanti ia akan kuserahkan kepadamu untuk dididik selanjutnya ke arah jalan kebenaran, baiklah, supek, murid hanya menurut, nah, sudahlah, Wat Hong. Aku mau pergi dengan anak itu, tanpa menoleh lagi, siang kiam koy jin ong lun si manusia aneh pedang dewa itu menghampiri lian HWA, menggendongnya dengan hati-hati dan dengan sekali lambayan lengan bayangannya melesat di antara pepohonan dan lenyap dari pandangan HUA THONG. HUA SIO itu menghela napas panjang. Tak sekali-kali ia menyangka bahwa manusia aneh itu masih hidup, karena dulu pernah ia mendengar bahwa supeknya itu telah mati di keroyok pemimpin agama Pek Lian Kau. Ia pernah mendengar dari gurunya sebelum mati dulu bahwa supeknya itu kepandainya masih lebih tinggi daripada gurunya sendiri dan bahwa di masa mudanya siang kiam koy jin adalah seorang hiap kek yang ternama, sayangnya ia agak terlampau kejam terhadap musuh-musuhnya dan suka sekali bergurau. Ilmu silat pedangnya luar biasa dan karena adatnya yang aneh maka ia diberi julukan manusia aneh pedang dewa. Entah bagaimana nasib Lian HWA, anak itu, pikir HUA THONG. Terang sekali bahwa anak itu pasti akan mendapat didikan ilmu silat yang hebat, tapi sayang sekali kalau keadaan supek setengah liar itu akan memengaruhi jiwa Lian HWA, dengan pikiran penuh akan hal anak itu, HUA THONG melanjutkan perjalanan kembali ke bukit BOK LUN SAN untuk mengurus kelentengnya BAN HO TONG. Sian kiam koy jin Ong LUN membawa Lian HWA ke dalam terowongan yang ia bikin selama dua tahun lebih di atas gunung Kim Masan. Terowongan itu panjangnya lebih dari duali dan menembus ke puncak bukit di mana terdapat dataran tanah yang subur dan indah pemandangannya. Tempat itu dikelilingi jurang-jurang dalam dan orang tak mungkin dapat turun atau naik ke tempat itu selain melalui terowongan rahasia itu. Tapi hanya si manusia aneh saja yang mengetahui jalannya. Kurang lebih sepuluh tahun lamanya Lian HWA hidup berdua dengan gurunya dan menerima pelajaran ilmu silat yang tinggi. Ong LUN menurunkan seluruh kepandainya kepada murid satu-satunya itu, dan ia sangat menyayang muridnya itu demikian pula I.I. On HWA sangat kasih kepada gurunya. Ia tidak hanya mewarisi kepandain gurunya, bahkan adatnya yang kukulai, aneh, dan selalu gembira itu pun diwarisinya pula. Maka di atas gunung yang tidak ada lain orang itu, kini ditinggali oleh dua orang yang aneh. Ong LUN suka sekali bernyanyi-nyanyi, walaupun suaranya parau seperti gemereng pecah, namun ia pandai bersyair. Kebiasaan ini pun diturut oleh Lian HWA yang memiliki suara merdu. Gadis ini pun pandai pula bersyair jenaka. Pada suatu pagi si manusia aneh yang kebal terhadap segala apa dan kosan itu terpaksa tunduk juga terhadap kekuasaan alam. Ia jatuh sakit usia tua. Usianya telah seratus tahun lebih dan begitu lama ia bisa pertahankan kesehatannya berkat kepandainya yang tinggi. Tapi akhirnya ia jatuh juga. Ia memanggil muridnya untuk datang dekat. Lian HWA menjadi bingung melihat gurunya berbaring saja tak dapat bangun itu. Lian HWA, muridku. Kini tulangku yang tua ini terpaksa menyerah terhadap kekuasaan usia, suhu, engkau mengapa? Sakitkah gurunya mengangguk? Ah, kenapa suhu kalah oleh penyakit? Bukankah suhu sering bernyanyi, aku bebas seperti burung di udara. Aku merdeka seperti ikan di samudera. Aku manusia aneh beruntung bahagia. Aku tak mengenal susah tak tahu duka. Apa itu penyakit? Pergilah, jangan dekat. Aku tak mengenal kamu nah, kenapa suhu sekarang sakit? Usirlah penyakit itu, suhu kata-kata muridnya yang bersemangat dan jenaka ini membuat tonglun sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Tapi kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, Lian, muridku. Engkau tahu, besi yang begitu kuat masih bisa karatan. Apapula aku yang hanya terbuat daripada darah dan daging. Tentu kalah oleh usia tua. Aku sering ceritakan padamu tentang kekuasaan Tian yang maha kuasa. Nah, sekarang tibalah saatnya aku harus memenuhi panggilan Tian. Lian Hwa terkejut dan membuka lebar-lebar kedua matanya yang jernih. Suhu. Apakah maksudmu? Apakah suhu akan meninggalkan aku? Apakah suhu akan pergi ma, mati? Ketika melihat gurunya hanya mengangguk sambil bersenyum, Lian Hwa segera menubruk tubuh gurunya, menangis terseduh-seduh. Ia sebenarnya jarang sekali menangis, tapi kali ini entah apa yang menggerakkan perasaannya sehingga ia tak kuat menahan membanjirnya air matanya. Suhu, jangan mati. Jangan tinggalkan aku seorang diri, Ong Loon mengelus-elus rambut Lian Hwa. Eh, eh, engkau mengapa, Lian? Tidak patut muridku bersikap selemah ini. Diamlah jangan menangis. Manusia biar bagaimana gagah dan kosem pun, tak dapat berdaya terhadap kematian usia tua. Nah, dengarkanlah Lian. Biarpun aku akan mati, tapi aku telah puas melihatmu. Engkau murid yang baik. Dulu beberapa kali engkau bertanya tentang ibumu. Sebenarnya engkau pernah mempunyai ibu dan ayah seperti juga semua binatang yang berada di gunung ini. Dan aku bukanlah ayahmu, Nak, Lian Hwa menubruk dan memeluk gurunya lagi sambil menangis sedih. Tenangkan hatimu. Nanti bila aku sudah pergi, bakarlah pondok ini dan engkau pergilah ke Bukit Boklusan dan carilah di sana sebuah kelenteng bernama Ban Hokto. Di situ ada seorang suhengmu bernama Huat Kong Hwa Siu. Berikan suratku ini kepadanya. Selanjutnya engkau harus menurut segala petunjuk dan nasihatnya. Ia seorang baik, Lian dan anggaplah ia sebagai penggantiku untukmu. Pedangku Sian Leong Kiam itu boleh kau bawa, suaranya lemah. Lian Hwa hanya dapat mengangguk-angguk sambil terisak-isak. Tiba-tiba Sian Kiam Koy Jin Ong Lun si manusia aneh itu bangun duduk dan berkata dengan suara memerintah, Lian Hwa, engkau tentu masih ingat ceritaku tentang gak kenhiap. Nah, jika engkau bertemu dengan orang itu, jangan lupa, balaskan penasaranku dan bunuhlah dia. Sudahlah, Lian jangan engkau sedih, tapi, Suhu, mengapa Suhu akan meninggalkan aku begini saja? Aku tak kuat menahan kesedihan hatiku, Suhu. Hatiku menjadi bingung, Ong Lun merbahkan dirinya kembali. Engkau ingin aku sembuh. Baiklah, Lian. Sekarang pergilah engkau mencari bunga biaw di puncak kiri sana setangkai saja. Bunga itu jika dimasak dapat kiranya mengobati penyakitku. Baik, Suhu, Han Lian Hwa segera berbangkit dan dengan gesit tubuhnya melesat keluar. Ia mempergunakan seluruh kepandainya berlari cepat dan meringankan tubuh, melayang-layang dan meloncati jurang-jurang di hadapannya untuk menuju ke puncak bukit sebelah kiri di mana ia tahu banyak terdapat pohon bunga biaw. Tapi alangkah sedihnya ketika sampai di situ ia melihat bahwa semua pohon biaw itu tiada satu pun berkembang, ia ingat bahwa waktu itu belum musimnya biaw berkembang. Tentu saja ia tak melihat setangkai pun bunga. Hatinya berdebar khawatir. Kalau tidak ada bunga biaw maka bagaimana nasib gurunya? Ia masih penasaran dan mencari ubek-ubekan di seluruh permukaan. Puncak bukit dengan harapan kalau-kalau masih ada sisa bunga biaw di situ. Tapi hasilnya nihil dan dengan lesu ia pulang ke pondok Suhaunya kembali. Ia memasuki pondok dengan kepala tunduk dan gelisah. Bagaimana ia harus memberitahu Suhunya? Suhu, katanya dengan masih tunduk, tak berani memandang gurunya. Suhunya tak menyaut. Suhu, ia memanggil lagi, tapi kembali gurunya tidak menjawab. Han Lilian Hwa mengangkat kepala memandang gurunya. Ia melihat gurunya terbujur seperti orang tidur. Suhu, tegurnya agak keras dan menghampiri lalu menjamah tangan gurunya. Mendadak ia mengerti ketika tangannya merasakan kedinginan yang kaku pada lengan gurunya. Suhu kali ini panggilannya merupakan pekek mengharukan dan ia menangis terseduh-seduh tiada hentinya. Hampir setengah hari lamanya ia berada dalam keadaan demikian, berlutut sambil terisak memanggil gurunya. Akhirnya ia dapat menenangkan hati. Dia ambilnya surat pesanan gurunya dan digantungnya pedang Sian Leong Kiam di pinggangnya, kemudian setelah berlutut memberi hormat sekali lagi, ia menghunus Sian Leong Kiam, dipukulkannya ujung pedang itu pada batu karang di sudut pondok. Api besar memunkrat menyambar daun kering yang ditaruhnya di dekat batu itu sehingga tak lama kemudian berkobarlah api membakar pondok. Han Lilian Hwa meloncat keluar pondok. Setelah memandang sekali lagi ke tempat yang dicinta itu, ia segera memulai perjalanannya turun gunung melalui jalan terowongan gurunya. Hatinya yang biasanya bergembira itu diliputi awan kesedihan dan kesepian ye. Ketika masih berada di puncak Kimasan, Ong Loon beberapa kali turun gunung mencarikan segala keperluan muridnya, pakaian, sepatu dan lain-lain. Maka sungguh pun Han Lilian Hwa belum pernah turun gunung, ia berpakaian seperti orang lain, hanya pakaiannya serba ringkas dan sederhana. Perhiasan satu-satunya ialah sebuah bunga teratai terbuat daripada emas tertabur mutiara yang menghias di rambutnya yang hitam lebat, serta pedannya yang bergagang emas berukiran leong itu. Di dalam sebuah kantung kuning yang tergantung dinggangnya, ia membawa beberapa puluh potong emas pemberian gurunya, karena gurunya pernah bercerita bahwa di dunia ramai orang harus menggunakan emas-emas itu untuk menukar dengan makanan dan pakaian atau segala macam keperluan. Karena belum mengenal jalan, Han Lilian Hwa tersesat. Dua hari berikutnya baru ia melihat sebuah kampung. Timbul kegembiraannya ketika ia melihat orang-orang. Ia memandang rumah-rumah. Kampung dengan penuh rasa heran dan kagum. Ia seakan-akan merupakan burung yang baru saja belajar terbang dan pertama kali keluar dari serangnya. Ketika ia melalui sebuah kedai arak bawang sedap menyerang hidungnya dan membuat perutnya terasa lapar. Sungguhpun ia selalu tinggal di atas gunung dan terasing, tapi ia tidak asing terhadap arak, karena gurunya membuat arak sendiri dari buah-buahan di atas gunung. Semenjak turun gunung, ia hanya makan buah-buahan di sepanjang hutan. Perutnya kini terasa lapar sekali. Dengan hati-hati ia memasuki kedai itu. Warung itu penuh orang dan meja penuh dikelilingi tamu. Tidak ada meja yang kosong. Selagi ia berdiri bingung, tiba-tiba seorang tinggi besar bermuka hitam yang duduk minum arak seorang diri berbangkit dan menghampirinya. Si Ocia mencari tempat duduk. Marilah ke sini, tempatku masih kosong, kita minum berdua, Hanlian Hwa yang selama ini hidup dengan gurunya berdua saja, tidak mengerti akan adat sopan santun dan ia asing pula akan kekurang ajaran laki-laki terhadap wanita. Tawaran itu diterimanya dengan senyum girang. Terima kasih cuan jawabnya dan ia ikut duduk. Hi, pelayan. Tambah lagi arak dan daging teriak si muka hitam dengan gembira karena ia merasa hari itu sangat mujur. Jarang sekali terdapat kemujuran seperti itu, seorang Si Ocia yang demikian cantiknya suka duduk bersamanya semeja. Alangkah bahagianya. Ia mengangkat dada dengan sombongnya sambil mengerling kepada orang-orang di situ yang semuanya melihat Lian Hwa dengan kagum dan heran. Kagum karena jelitanya dan heran karena ia begitu menurut dan menerima ajakan si muka hitam. Tanpa ditanya si muka hitam memperkenalkan diri. Aku bernama Pengbong, orang-orang menjuluki aku Ong Bin Masikuda Muka Hitam. Lian Hwa tertawa geli. Suara ketawanya bebas keras dan nyaring sehingga semua orang menengok dan makin heran memandangnya. Eh, Nona, mengapa tertawa tanya si muka hitam? Tapi Hon Lian Hwa tidak menjawab dan tiba-tiba saja suara ketawanya berhenti ketika ia melihat bahwa semua mati ditujukan kepadanya. Mengapa semua orang memandangku tanyanya perlahan? Karena Nona tertawa terlampau keras Lian Hwa menjadi bingung dan tidak mengerti. Sementara itu pelayan datang menambah arak, daging dan mie. Si muka hitam menawarkan, tanpa seji, sungkan, lagi Lian Hwa mengerjakan mie dan daging ke dalam perutnya. Arak itu baginya terlampau. Ringan sehingga ia mencegupnya seperti orang minum air saja sampai si muka hitam melihatnya dengan mat lebar dan mulut ternganga. Setelah makan kenyang, Lian Hwa menghela nafas lega. Dan si muka hitam yang terpaksa melayani Nona itu minum banyak arak, mulai menjadi sinting dan bicaranya makin berani. Tetapi Lian Hwa tidak mengerti maksud kata-katanya yang kurang ajar itu. Kenapa engkau tadi tertawa, Nona tanya pengbong. Tertawa? Tadi Lian Hwa mengingat-ingat dan tiba-tiba saja ia tertawa lagi dengan nyaringnya sehingga lagi-lagi para tamu di situ menengok memandangnya. Aku tertawa karena namamu. Si kuda muka hitam. Sungguh lucu pengbong merasa tersindir. Lucu? Apakah yang lucu? Han Lian Hwa menjawab dengan kata-kata, namamu si kuda muka hitam. Memang mukamu lebih hitam daripada arang. Tapi mengapa namamu kuda? Mukamu tidak seperti kuda, hidungmu terlalu kecil, lehermu terlalu pendek. Bagiku engkau tak pantas disebut kuda, lebih tepat disebut, ia tidak melanjutkan kata-katanya. Seperti apa? Coba teruskan, teriak orang-orang yang mendengarkan dengan tertarik dan gembira. Han Lian Hwa memandang muka pengbong dengan teliti dan si muka hitam juga mendesak. Coba katakan, aku pantas disebut apa katanya sambil membusungkan dada. Engkau lebih menyerupai, lutung terdengar suara riuh rendah orang tertawa. Oh bin ma pengbong timbul marahnya, tapi ia lebih marah kepada orang banyak yang mentertawainya. Diam kamu semua. Siapa berani mentertawi aku? Hayo bilang, siapa berani segera suara tertawa itu berhenti, tiba-tiba bagaikan jengkerik, terinjak. Pengbong berdiri dan menendang sebuah meja di kanannya sehingga mangkok dan sumpit jatuh berhamburan menimbulkan suara gaduh. Hayo, siapa berani kepadaku? Seorang pelayan menghampirinya. Tidak ada yang berani, maafkanlah mereka itu. Pengto ayah ia menghibur, tapi dengan sekali sampok, pelayan itu jatuh tunggang langgang mengadu-adu. Hayo, siapa berani pengbong menantang makin kalap? Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang nyaring dari Han Lian Hwa. Suara ketawanya demikian sewajarnya dan mengembirakan sehingga semua orang tak dapat menahan pula gelaknya dan kembali riuh rendah suara ketawa di kedai itu. Sungguh lucu. Alangkah lucunya, engkau ini lutung yang lucu tapi jahat. Mengapa engkau memukul orang Lian Hwa menghampiri pengbong yang kini marah sekali kepadanya karena dimaki lutung beberapa kali? Eh, nona, jangan engkau lanjutkan kurang ajarmu. Lama-kelamaan tuanmu akan hilang sabar dari mencinta berbalik menjadi benci. Sayang kecantikanmu, kalau sampai kena tampar olahku engkau. Mau menampar mukaku? Boleh, boleh. Ini tamparlah Hon Lian Hwa memberikan mukanya yang halus itu ke arah pengbong. Si muka hitam terheran-heran dan semua orang berkulatir melihat Lian Hwa. Melihat keraguan pengbong, Lian Hwa mengejelek. Hayo tamparlah lutung hitam jahat. Apa engkau tidak berani tak tertahankan lagi kemarahan pengpong? Tangan kanannya menampar, tangan kirinya terulur hendak memeluk gadis cantik yang menghinanya itu. Semua orang terkejut, mereka tahu akan kekuatan pengbong yang hebat. Kalau gadis itu kena tampar. Tapi mereka keceleh. Dengan sedikit ngiringkan kepala, tangan pengbong menampar angin dan tangan kirinya yang terulur pun dapat dikelit dengan mudahnya oleh gadis itu. Sebelum pengbong dapat pernahkan kedua kakinya, jari tangan kiri Lian Hwa telah bergerak menotok iganya bagian Hou Chin Hiat. Totokan itu cepat sekali dibarengi suara ketawanya yang nyaring. Sungguhpun kulit pengbong bagi orang lain sekeras batu, namun mana dapat menahan totokan jari tangan Lian Hwa yang biarpun tampaknya kecil mungil tapi telah terlatih hebat. Seketika itu juga tubuh pengbong yang tinggi besar itu seakan-akan berubah menjadi patung batu. Tampaknya lucu sekali, karena kedua tangannya terjulur ke depan, yang sebelah memukul dan sebelah menjengkram. Tubuhnya kaku tak bergerak, hanya kedua biji matanya saja yang melotot ke kanan kiri dengan bingung. Sekali lagi Lian Hwa tertawa, lakunya seperti anak kecil. Ia mengambil mangkok bakmi besar dari atas meja dan memasang itu di atas kepala pengbong seperti sebuah topi. Dan untuk dapat mencapai kepala pengbong, ia harus berdiri di atas kursi. Semua orang terheran-heran melihat betapa gadis yang paling tinggi berusia 15 tahun itu dapat mempermainkan si kuda muka hitam yang terkenal jagoan. Dan ketika melihat kelakuan gadis yang lucu itu mau tidak mau mereka tertawa riuh. Tiba-tiba suara ketawa riuh rendah itu terhenti dan orang-orang yang berdiri di dekat pintu menjauhkan diri. Han Lian Hwa menengok dan melihat serombongan orang laki-laki memasuki restoran, dikepalai oleh seorang setengah tua bertubuh kekar dan bercambang bauk menakutkan. Orang ini memandang ke arah Lian Hwa sekilas, lalu mengerling ke arah pengbong yang masih berdiri kaku. Hektometer, permainan anak kecil, gerutunya dan dengan sekali tepuk punggung pengbong, si kuda muka hitam itu berjengit dan dapat bergerak kembali. Tapi ia tidak berani banyak bertingkah hanya terus saja menghampiri orang itu sambil berkata minta dibelak. Suhu, setan perempuan kecil ini telah menghinaku. Tolong balaskan Suhu, mundur kau yang tak berguna, masakan dengan kanak-kanak seperti itukah sampai dapat dipermainkan. Kemudian ia maju menghampiri Han Lian Hwa yang memandang semua itu dengan tenang dan senyum di bibir. Nona, engka sungguh lihai. Berilah kesempatan padaku untuk merasai kelihayanmu, katanya menjura dibuat-buat sambil mulutnya yang tebal menyeringai penuh ejakan. Sebelum orang itu berkata-kata kepadanya, Lian Hwa telah mendengar dari seorang tamu yang duduk dengan kawannya tak jauh dari tempatnya bahwa orang ini adalah guru pengbong yang bernama Maen Lian si pagoda besi yang lihai sekali ilmu toyanya. Gadis itu balas menjura dan menjawab, Siapa yang menjual kelihayan di sini? Adalah muridmu si lutung itu yang kurang ajar dan sembarangan memukul orang. Si pagoda besi salah mengartikan jawaban gadis itu yang disangkainya takut kepadanya dan kini memeladiri menyalahkan muridnya. Maka hatinya jadi besar dan kesombongannya timbul. Nona, engkau cantik dan lihai, pantas betul menjadi muridku. Kalau engkau suka menjadi muridku untuk sedikitnya sebulan, mau aku habiskan perkara ini sampai di sini saja karena engkau akan terhitung orang sendiri. Tapi kalau kau tidak mau, terpaksa kau harus layani aku beberapa jurus. Lian Hwa masih bersenyum, tapi kedua pipinya yang berwarna merah muda itu kini menjadi merah gelap. Sungguh pun dia masih bodoh dan seperti kanak-kanak, namun ia dapat menangkap sindiran-sindiran yang terkandung dalam ucapan Ma Inliang. Mana ada orang harus menjadi murid hanya untuk sebulan. Tapi biarpun demikian ia sama sekali tidak dapat menangkap maksud sindiran orang si Ma itu yang lebih kurang ajar, kekurang ajaran seorang hidung belang dan bandut tua. Maka ia berkata dengan suara manis. Lo Enghiong, orang tua gagah, sungguh aku harus berterima kasih bahwa kau orang tua hendak menerimaku menjadi murid. Tapi sudah sepatutnya guru harus berkepandaian lebih tinggi daripada muridnya, bukan? Nah, silakan Lo Enghiong mengeluarkan sedikit kepunsuanmu agar ku lihat, jika ternyata memang benar kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku, dengan suka hati aku akan tunduk menjadi muridmu kata-kata ini biarpun sifatnya halus, namun di dalamnya mengandung tantangan, dan semua orang yang kini makin banyak berkumpul di situ makin heran melihat keberanian dan kelincahan kata-kata gadis cilik itu. Ha, ha, engkau pintar, dona. Memang benar engkau harus membuktikan dulu kebisaanku. Nah, marilah kita keluar dan tontonlah pertunjukanku. Ia bertindak keluar dengan langkah lebar, dan dadanya terangkat sombong. Hanlian HWA mengikutinya sambil bersenyum-senyum dan di belakangnya mengikuti pula serombongan orang dengan hati tertarik. Pekarangan depan kedai arak itu cukup lebar. Tanpa membuang waktu lagi si pagoda besi main liang menjemput toyanya dari tangan muridnya. Karena kesombongannya ia tidak memberi hormat kepada para penonton lebih dulu sebagaimana kebiasaan seorang ahli silat hendak mendemonstrasikan kepandainya dan dengan teriakan, lihatlah Toya ia segera bersilat dengan perlahan. Ujung toyanya ketika ia pukulkan menggetar-getar menjadi beberapa puluh agaknya, ini menyatakan betapa besar tenaganya. Semua penonton kagum dan mereka dengan sendirinya mundur selangkah ketika si pagoda besi bersilat dalam ilmu Toya jeng liong hian jauh atau ribuan naga mengulur kuku, satu cabang dari siau lins yang telah dirubah. Toyanya berputar-putar menjadi laksana ketiran atau ribuan naga yang menyambar-nyambar dan mengeluarkan suara mengaung-ngaung. Tiba-tiba si pagoda besi berseru keras dan tahu-tahu Toyanya telah dilontarkan ke udara setinggi hampir tiga tombak dan sebelum Toya itu meluncur kembali ke bawah mengenai tanah ia telah menyambutnya dengan tangan dan menancapkan di atas tanah sampai masuk sepertiga lebih. Main liang menepuk-nepuk debu dari telapak tangannya sambil memandang sekeliling dengan congkaknya, kemudian ia menghadapi hon liang hwa sambil berkata, bagaimana, non amanis? Apakah kau puas dengan ilmu Toyaku liang hwa tiba-tiba tertawa nyaring membuat penonton merasa heran dan tidak mengerti. Mereka yang seakan-akan tidak berani bernapas keras-keras melihat kehebatan si pagoda besi tak habis mengerti mengapa gadis tanggung itu berani tertawa seakan-akan tidak mengindahkan sama sekali. Memang cukup menakutkan, berkata gadis itu. Tapi lontaran buk kurang tinggi dan tancapan buk kurang dalam. Sebelum main liang dan para penonton mengerti apa yang dimaksudkannya, Han li liang hwa telah menghampiri Toya yang tertancap di atas tanah itu dan mengulurkan tangan kirinya yang berjari mungil. Dengan dua jari ia memegang ujung Toya lalu mencabutnya dengan mudah sekali, kemudian ia melontarkan Toya itu ke atas. Orang-orang bengong melihat Toya itu meluncur ke atas bagaikan anak panah setinggi pak kurang dari lima tombak, turunnya disambut dengan dua jari pula dan terus ditancapkan ke atas tanah sampai masuk ke lebih separohnya. Tentu saja hal ini merupakan keajaiban bagi para penonton yang segera bersorak dan bertepuk tangan dengan ramainya. Main liang si pagoda besi terkejut dan heran, ia hampir tak percaya kepada mati sendiri. Bagaimana gadis halus lembut itu dapat mempunyai tenaga demikian besarnya? Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa gadis itu telah memiliki kekuatan dalam yang luar biasa, dan mana bisa tenaganya yang hanya mengandalkan gua kang, tenaga luar kasar, dapat menandingi kekuatan seorang ahli melekeh. Namun ternyata si pagoda besi tak mengenal keadaan. Ia menjadi malu berbareng gusar, lebih-lebih ketika mendengar Lian Hwa berkata dengan tersenyum. Long Hyong memang lihai. Suhuku dulu mempunyai seekor keret putih yang kekuatannya barangkali seimbang denganmu. Sungguh membuat aku kagum. Kata-kata ejekan ini memerahkan Telinga Maidliang yang tanpa banyak cakap lagi segera membetut keluar Toyanya dengan sekuat tenaga, lalu dengan teriakan, Bocah Hina, rasakan Toyaku ia menyerang ke arah dada Lian Hwa dengan tusukan hebat. Lian Hwa kenal tipu ini ialah Hak Hong Tusim atau Macan Hitam menyambar hati, tapi ia berdiri saja dengan tenangnya sehingga semua penonton menahan nafas bahkan ada beberapa orang meramkan macu karena tak tahan melihat dada gadis cantik itu akan tertembus Toya besi. Ketika ujung Toya telah berada kira-kira satu din saja dari baju Lian Hwa, gadis itu miringkan tubuh dan membuka lengan kirinya sehingga Toya menyeplos di bawah lengannya. Secepat kilat ia turunkan lengan mengempit ujung Toya. Ma In Liang membetot kembali Toyanya dengan sepenuh tenaga, tapi ternyata Toyanya seakan-akan telah berakar di dalam kempitan gadis itu. Selagi ia kebingungan Lian Hwa melangkah maju dan tangan kirinya menyambar iganya dengan totokan berbahaya. Ia kenal totokan ini dan tahu bahwa jalan darah Chin Choh Yat sedang diarah oleh musuh, maka ia menjadi terkejut dan segera melepaskan Toyanya dan menangkis tangan gadis itu. Tapi sungguh tak terduga gadis itu ilmu silatnya sangat aneh dan gerakannya gesit membingungkan. Lian Hwa tadi hanya berpura-pura saja, dan pada saat lawannya menangkis dan memusatkan perhatiannya kepada serangan tangannya, ia tarik kembali tangan kirinya dan kaki kanannya melayang, ujungnya menotol sambungan lutut si pagoda besi. Lucu tampaknya tetapi nyata bagaimana tubuh tinggi besar itu sama sekali tidak dapat menahan ujung kaki kecil mungil itu. Dengan menggeram kesakitan si pagoda besi terpaksa bertekuk lutut dan jatuh di hadapan Lian Hwa. Kembali terdengar suara ketawa nyaring dan merdu. Ah Lung Hiong, sungguh aku tak berani menerima pemberian hormatmu. Engkau mengapa berlutut padaku? Jangan bikin orang bingung Lung Hiong, kini aku sungguh tidak mengerti bagaimana maksudmu, mau mengambil murid padaku atau mengangkat gul semua orang tertawa puas. Nah, pagoda besi kini bertemu batunya, pikir mereka. Memang penduduk kampung itu benci kepada Ma Inliang yang selalu membantu murid-muridnya yang jahat, lebih-lebih si penggau yang terkenal suka bertindak sewenang-wenang. Ma Inliang merayap bangun. Masih untung baginya tendangan Lian Hwa tidak diarahkan di sambungan lututnya benar, kalau demikian halnya tentu sambungan itu akan terlepas dan ia menjadi cacat. Sekarang ia hanya merasakan tulang keringnya lindu dan sakit-sakit. Saking malunya, ia menjadi nekat. Ia lebih suka mati daripada menanggung rasa malu, karena seorang jagoan yang telah membuat nama di kalangan Kang Ongu kini dijatuhkan oleh seorang gadis kecil tak ternama secara demikian mudah dan memalukan. Dengan sekali menggereng matanya menjadi merah, cambang bauknya seakan-akan berdiri, ia memungut toyanya dan menyerang pula dengan nekat. Lian Hwa hanya tertawa nyaring dan berkelit dengan lincahnya. Sengaja ia tidak mau menyerang, tapi hendak mempermainkan orang nekat itu. Ia melompat ke sana kemari sehingga Ma Inliang merasa seakan-akan gadis itu menjadi beberapa orang yang mengekungnya dari depan, belakang kanan dan kiri. Pengbo melihat suhunya dipermainkan orang seperti itu menjadi marah dan berteriak, Hi kawan-kawan, mau tunggu kapan lagi ia mencabut goloknya dan segera diikutinya oleh tujuh orang kawan-kawannya, semuanya murid si pagoda besi yang bekerja menjadi tukang-tukang pukul cungcu, kepala kampung, di kampung itu. Melihat keroyokan itu, semua penonton mundur ketakutan dan hanya yang berhati tabah saja masih berani menonton dari tempat yang agak jauh. Timbul kemarahan dalam hati Hanlian Hwa melihat tingkah para orang kasar yang mengeroyoknya, namun ia masih tetap bersenyum dan bahkan kini tertawa bergelak dengan nyaring. Ha, manusia tak tahu malu bentaknya sambil berkelit dari sambaran golok pengbong. 9 orang laki-laki tinggi besar mengeroyok seorang anak perempuan kecil. Tak takutkah dicertawakan orang jangan pentang bacot menjawab si pagoda besi menutup malunya dan pura-pura tidak melihat murid-muridnya yang datang membantunya. Baiklah, kalian cari penyakit sendiri berserulian Hwa dan seketika itu juga 9 orang tukang pukul itu menjadi bingung karena tiba-tiba saja gadis yang mereka keroyok melesat dan tak tampak di depan mereka. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dari belakang dan seorang daripada mereka menjerit rubuh. Mereka segera memutar tubuh dan melihat betapa gadis itu berloncat ke sana kemari, menyambar. Nyambar seperti seekor burung. Sekali tangan atau kakinya bergerak, pasti seorang musuhnya jatuh terguling. Kini tinggal Pengbo dan Ma Inliang saja yang masih melawannya. Pada suatu saat Pengbo menyabatkan goloknya ke arah leher dengan tipu Oe Ilongcoansin atau naga kuning memutar tubuh, goloknya terputar dari kanan ke kiri mengarah leher Lian Hwa. Di saat itu juga Toya Besi Ma Inliang datang menyambar kakinya. Karena gerakan Ma Inliang jauh lebih sebat dari muridnya, maka Toya itu datang lebih dulu. Lian Hwa meloncat ke atas dan sebelum golok Pengbo mendekati tubuhnya, di udara kakinya bergerak ke arah pergelangan tangan si kuda muka hitam. Karena marah dan gemas kepada si muka hitam itu ia mengerahkan tenaganya ke kaki, maka mana Pengbo dapat menahan tendangan yang liha itu. Ia berteriak keras, goloknya terpental jauh dan tangan kanannya menjadi teklok. Ternyata tulang pergelangannya patah. Ia mengaduh-aduh sambil mundur. Kini tinggal si guru yang melawan Nona itu. Keringat panas dingin telah mengucur. Matanya berkunang-kunang. Tapi ia tak dapat lari dan menjadi nekat. Toyanya menyambar pula, kini mengarah pinggang Lian Hwa. Kembali gadis itu meloncat tinggi, tapi Toya si pagoda besi mengejarnya dan menghantam kakinya. Gadis itu sungguh sudah tinggi sekali kepandainya. Ia gesit, ringan dan berani. Di udara ia melihat datangnya ujung Toya dengan sengaja ia memapakinya dengan tapak kakinya. Begitu kakinya menotong ujung Toya, tubuhnya mumbu lagi ke atas dan ia bertoksai, berjumpalitan, di atas, sehingga kini kepalanya di bawah kakinya di atas melayang turun. Tangan kanannya bergerak ke arah pundak lawannya dengan cepat dan kuat. Terdengar bunyi krek dan si pagoda besi menjerit kesakitan, Toyanya terlepas dari pegangan dan ia roboh pingsan. Sambungan tulang pundaknya putus dan remuk. Lian Hwa sengaja memberi hajaran hebat dan semenjak itu si orang Sima menjadi seorang yang tak berverguna dan cacat seumur hidup, tak mungkin lagi ia menggunakan kepandayan silatnya untuk menindas orang lain yang lebih lemah. Melihat sembilan tukang-tukang pukul itu menggeletak malang melintang mengaduh-aduh tak berdaya dan gadis itu berdiri tersenyum-senyum sambil mengebut-ngebut pakaiannya yang terkena debu, orang-orang tadi tidak berani datang mendekati lagi sambil memandang penuh kekaguman dan keheranan. Tapi berbareng mereka khawatir akan nasib gadis itu. Seorang tua menghampiri Lian Hwa dan berkata, Lian Hwa sungguh hebat. Tapi aku khawatir akan keselamatanmu. Ketahuilah, Nona, orang-orang ini adalah begundal-begundal cungcu di sini dan jika ia tahu akan hal ini, sebentar lagi pasti datang membawa opas-opasnya untuk menangkapmu. Dan Nona tak mungkin melawan pembesar negeri. Maka sebelum terlambat larilah Nona Honlian Hwa berterima kasih atas nasihat itu. Ia tersenyum manis dan memberi hormat. Terima kasih, Lepek, Paman, aku tidak mau bersikap pengecut, berani berbuat tak berani bertanggung jawab. Dan aku tidak sudi menjadi orang buronan. Tolong tunjukkan padaku, di mana gedung kepala kampung di sini? Orang-orang tak mengerti apa kehendak Nona itu, namun mereka segera menunjukkan tempat tinggal Lichungcu, kepala kampung Lih, yang letaknya tak jauh dari tempat itu. Dengan tindakan tetap dan ringan Honlian Hwa menuju ke gedung kepala kampung. Sebagaimana kebanyakan pembesar-pembesar dan pegawai-pegawai negeri besar kecil di masa itu, tiap-tiap kepala kampung merupakan seorang raja kecil di dalam kampungnya. Lichungcu pun tidak terkecuali. Ia mengumpulkan harta dengan memeras rakyatnya dan untuk dapat menguasai rakyat kampungnya, di samping opas-opas yang membelanya, ia mengumpulkan pula main liang dan murid-muridnya untuk dijadikan tukang-tukang pukul agar orang-orang kampung dapat ditaklukan benar-benar. Pada hari itu, kepala kampung Lih karena sedang menganggur tengah mengobrol dengan bininya di sebuah taman di belakang rumahnya yang dipeliharanya baik-baik. Pada waktu itu musim semi telah lama lewat sehingga kebun bunganya penuh kembang-kembang beraneka warna. Kepala kampung Lih adalah seorang yang pernah bersekolah dan suka akan membuat syair. Ketika itu ia sedang bergembira, sambil memandang kembang-kembang yang cantik dan minum arak wangi yang disajikan oleh istrinya yang muda dan cantik, ia mencoret-coret di atas kipas bininya itu. Lihatlah, syairku kali ini di atas kipasmu bagus benar, katanya dan kemudian ia membacakan syair itu dengan suara bangga, musim cun, semi, datang dan pergi pula, meninggalkan keindahan di taman bunga kita hidupku bahagia bagaikan bunga-bunga, panjang usia istri jelita, banyak tulunan, banyak harta. Hidup sekali sebaik ini, masih mau mencari apalagi tiba-tiba terdengar suara nyaring merdong menyambung syair itu, tapi itu semua tiada gunanya. Tanpa perbuatan baik, engkau akan masuk neraka kepala kampung li terkejut dan marah, ia segera menengok, begitu pun bininya. Dengan heran mereka melihat seorang gadis berpakaian sederhana warna merah dadu sedang berjalan menghampiri mereka. Entah dari mana datangnya gadis itu, dan entah dengan care bagaimana ia dapat memasuki taman yang berpagar tinggi dan terjaga opas itu. Hi, siapa kau tegur li cungcu? Hanlian HWA menjawab tajam. Seorang rakyat yang tidak suka ketidakadilan terjadi di kampungmu apa maksudmu, anak kurang ajar bentak kepala kampung li? Cungcu, engkau kebetulan sekali menjadi kepala kampung ini. Tapi ternyata engkau telah berlaku sewenang-wenang menindas rakyat, memelihara bajingan-bajingan untuk menggencek orang-orang kampung, sedangkan engkau sendiri hidup mewah bersenang-senang. Di mana peri kemanusiaanmu? Ketahuilah, orang-orangmu kini telah kuhajar semua, menggelep tak tak berdaya di depan kedai arak. Jangan bergerak bentaknya ketika melihat kepala kampung li membuka mulut hendak memanggil opas-opasnya. Lian HWA dengan sekali loncat telah berada di depan kepala kampung itu sambil mengayun kedua kepalan tangannya. Ia pentang jari-jari tangan kiri dan dengan sekali totok saja meja di depan kepala kampung li tampak berlobang lima bagaikan kertas dicoblos dengan jarum saja. Kepala kampung itu terkejut, tubuhnya menggigil, istrinya segera berlutut. Nah, lihat. Kalau engkau banyak bertingkah, kepalamu akan ku jadikan bulan-bulan jariku. Coba hendak ku lihat, apakah kepalamu lebih keras daripada kayu meja ini, katanya mengancam. Ampun, li hiap, kata li cungcu dengan suara merintih cemas. Apakah kehendak li hiap datang kes ini? Kalau nona menghendaki uang, akan segera ku sediakan ngaco. Siapa menghendaki uangmu yang berlumuran darah dan keringat rakyat kampung? Aku tak lain hanya menghendaki jiwa anjingmu ampun, nona, ampun, dan istrinya ikut memohon ampun. Baik, kali ini kuampunkan. Tapi engkau harus menurut petunjukku. Kesendilan begundalmu yang kini malang melintang tak berdaya di pekarangan kedai arak itu harus kau tuntut semua dengan alasan menyiksa rakyat kampung. Awas, mereka harus dimasukkan penjara dan perkaranya diajukan kepada tiau yang berwajib. Dan engkau harus merubah kelakuanmu. Jangan memeras rakyatmu, harus kau ingat bahwa engkau bisa menjadi kepala kampung karena di kampung ini ada rakyatnya. Kalau mereka itu tidak ada, engkau akan menjadi apa? Taman ini pun harus dijadikan taman umum agar tiap penduduk dapat menikmati. Jangan mau hidup sendiri saja, mengerti kepala kampung Li mengangguk-anggukan kepalanya seperti burung makan gabah sambil mulutnya berkata, Baik, baik, Li Enghiong, nah, sekarang juga aku pergi. Tapi aku tak pergi jauh dan jika semua itu tidak kau laksanakan, Secepat kilat tangannya mencabut pedang, sinar pedang berkilau-kilau dan terdengar bunyi sing pedang berkelebat dan tahu-tahu kopiah kepala kampung itu terlepas sepotong berikut rambut di dalamnya. Nah, kalau engkau tidak taat, aku akan datang lagi, tapi babatan pedangku akan kuarahkan lebih ke bawah, Tepat di batang lehermu kemudian gadis yang memakai teratai merah di rambutnya itu berkelebat dan lenyap dari depan mereka. Kepala kampung Li dengan gugup dan bingung segera berteriak-teriak memanggil lepasnya. Mereka ini datang berserabutan seperti semut bau gula. Hi, apa kerja kalian? Gublok, bodoh. Lekas, lekas tangkapi orang-orang gila itu. Orang gila yang mana? Loya bertanya kepala opas. Bodoh. Itu main liang dan murid-muridnya. Tangkap mereka masukkan dalam tahanan, tapi, tapi, tapi apa? Hayo lekas, mereka itu berani menghina dan menyiksa rakyatku. Tangkap mereka. Dan malam ini adakan pesta di taman ini, undang semua saudara kampung untuk menyaksikan. Lekas baik, baik opas-opas itu bersebaran ribut untuk melaksanakan perintah yang aneh dan tidak seperti biasanya itu. Sementara itu Hong Lian Hwa kembali ke Kenai Arak dan menghibur para penduduk kampung bahwa kali ini kepala kampung Li pasti akan merobah sikapnya terhadap mereka. Kemudian ia menanyakan di mana letak bukit Bok Lun San, karena ia bermaksud hendak mencari suhengnya, yaitu Huat Hong Hwa Shou di Kelenteng Ban Ho Tau. Seorang pedagang keliling memberitahukan bahwa bukit itu terpisah ratusan Li jauhnya dari situ. Kalau Li Hiap berjalan kaki, paling sedikit setengah bulan baru akan sampai ke sana. Kalau berkuda tentu lebih cepat, barangkali empat hari, orang itu menerangkan. Han Lian Hwa berpikir bahwa dengan menggunakan ilmu berlari cepat, ia pasti akan dapat sampai di sana lebih lekas lagi. Tapi ia tak perlu tergesa-gesa, karena ia masih ingin melihat-lihat dunia yang baru saja dimasukinya itu. Ketika orang-orang menanyakan namanya, ia hanya tersenyum dan menjurah, kemudian sekali berkelebat lenyap dari pandangan mata. Semua orang mengulurkan lidah keheranan dan karena gadis Kosen itu memakai bunga tertabur mutiara berwarna merah di rambutnya maka semua orang kampung itu menyebutnya Han Lian Li Hiap atau pendekar wanita sitratai merah. Pada suatu senja, Han Lian Hwa memasuki desa Lyok Kicung yang terkenal ramai. Kampung ini agak lebih besar dari kampung-kampung yang berdekatan, karena di situ banyak menghasilkan ikan yang didapat dari sungai Chin Leng Kiang, sebuah cabang dari sungai Wong Ho yang terkenal. Di situ banyak toko-toko dan warung-warung arak, banyak pula toko-toko obat dengan meratnya yang besar-besar. Han Lian Hwa berhenti di depan sebuah hotel binok dan segera disambut oleh seorang pelayan tua yang ramah-tamah. Silakan masuk, Xochia. Apakah Xochia membutuhkan penginapan? Han Lian Hwa tersenyum mengangguk membenarkan. Kebetulan sekali, Nona. Masih ada sebuah kamar yang kosong di belakang. Kamar-kamar lain semua penuh, karena datang rombongan Piaw Su, pengantar barang berharga, dari Piaw Kiok, semacam ekspedisi, ular kuning. Dengan diantar oleh pelayan itu Han Lian Hwa memasuki ruangan hotel. Di tengah-tengah ruangan yang lebar dilihatnya beberapa orang laki-laki berpakaian tukang-tukang Piaw duduk mengitari meja bundar. Di atas meja tertancap sebuah bendera kecil bergambarkan ular kuning. Mereka adalah para Piaw Su dari OEI Coa Piaw Kiok, ekspedisi ular kuning. Di kepala meja duduk seorang tua tinggi kurus berambut putih. Mereka rata-rata nampak susah dan penasaran. Ketika Lian Hwa lewat, mereka menunda pembicaraan mereka dan mengerling ke arah gadis itu dengan tajam dan curiga. Lian Hwa tidak memperdulikannya tapi langsung mengikuti pelayan menuju ke kamarnya di ruang belakang. Setelah mendapatkan kamarnya dan pelayan itu hendak pergi, ia menahannya, Eh, tunggu dulu. Apakah orang-orang tadi para Piaw Su dari OEI Coa Piaw Kiok tanyanya sembarangan? Ya, nona. Itu yang tua adalah HOEI Coa Ong Molin si ular kuning sendiri. Mereka agaknya susah. Kenapakah pelayan itu memandang gadis kita dengan tajam dan mengerling sarung pedang siang kong kiam yang tergantung diinggangnya? Lalu berkata, Hektometer, nona lihai juga dengan sekilas dapat tahu bahwa mereka sedang susah. Ah, jangan menduga yang tidak-tidak. Aku hanya mengira-ngira saja, Begini, nona. Seminggu yang lalu empat orang Piaw Su dari OEI Coa Piaw Kiok lewat sini mengantar barang-barang berharga puluhan ribu tel. Tapi mereka sial, karena di gunung Konglunsan tak jauh dari sini mereka berjumpa dengan perambok dan barang-barangnya dirampas. Keempat Piaw Su terluka dalam pertempuran. Maka kini Piaw Taunya, kepala Piaw, sendiri yaitu OEI Coa Ong Molin datang bersama murid-muridnya untuk merampas barang itu kembali. Han Lilian Hwa mengangguk-angguk dan berkata perlahan, tidak tahu ada urusan besar itu. Ia lalu memasuki kamar dan menutup pintunya. Pada malam harinya ketika ia keluar hendak menyuruh pelayan membeli makanan. Ia lihat para Piaw Su itu masih saja berunding di sekitar meja bundar. Tiba-tiba ia mendengar si ular kuning mengebrak meja sambil berseru, bangsa menar si O Hwang Chu, si tawon hitam. Itu Lian Hwa mengerling dan melihat betapa cangkir-cangkir dan lilin di atas meja itu menjelat satu kaki lebih dari atas meja dan keempat kaki meja amblas kira-kira satu dim. Ternyata dalam murkanya kepala Piaw itu telah menggunakan tenaganya yang hebat juga. Keesokan harinya, rombongan Piaw Su yang terdiri dari tujuh orang itu berangkat. Dengan diam-diam Hon Lian Hwa mengikuti mereka setelah membayar ruang sewa penginapannya. Rombongan itu menuju ke sebuah bukit yang penuh hutan. Tiba-tiba terdengar ngawung anak panah disusul dengan menyambarnya sebatang anak panah yang menancap di batang pohon depan mereka. Ong Molin si ular kuning memandang sekeliling lalu berteriak, Hi, bangsa Tau Hwang Chu. Jangan berlaku pengecut dan seperti anak kecil. Keluarlah mengadu kepandayan. Tantangan itu disambut oleh suara tertawa bergelak-gelak dan dari belakang gerombolan pohon meloncat keluar tiga orang. Yang dua bertubuh tinggi besar tapi yang seorang lagi kecil pendek. Si kecil pendek itu adalah Ho Hwang Chu sendiri. Pakainya serbah hitam dan ditinggangnya tergantung ruyung hitam. Sungguhpun bentuk badannya kecil namun suaranya besar nyaring ketika ia tertawa dan berkata, Aha, oe i cao ong Molin si ular kuning sendiri datang ke sini. Kebetulan, sudah lama aku mendengar namamu yang besar dan sekarang ada kesempatan bagiku untuk membuktikan kebenaran berita itu. Hektometer, hektometer, Ong Hwang Chu. Engkau sungguh tidak memandang mata padaku. Begitukah lakunya seorang gagah dari Liuok Ling? Kalau engkau hendak menjajal, bilang saja terus terang. Jangan kau rendahkan diri dengan mengganggu piaw suku, siapa yang mau bersusah payah menjajamu. Ini adalah daerahku dan semua yang lewat di sini harus membayar padaku. Soal barang-barangmu sudah kuambil, kalau kau ada kepandayan ambillah kembali bagus, orang sibuk. Marilah kita coba-coba mengadu tenaga, jangan banyak cakap seperti perempuan Ong Hwang Chu bukiat kembali tertawa besar. Aha, engkau gagah sekali. Barangkali engkau bertujuh hendak melawan kami bertiga? Keroyokan atau satu-satu aku bukan seorang pengecut. Tak perlu keroyokan untuk melawan orang seperti engkau ini, jawab si ular kuning dengan marah dan mencabut keluar senjatanya yang istimewa, ialah Oe I Co A Tu, atau golok ular kuning yang beratnya seratus kati. Tapi pada saat itu seorang muridnya yang paling pandai, ialah Hong Sin yang sering mewakili gurunya mengajar lain-lain murid. Hong Sin terkenal pandai memainkan siang kiam, sepasang pedang, maju menahan suhunya dan berkata, suhu, biarkan tecu, murid, menghajar orang tidak tahu adat ini, di lain pihak, seorang kawan sitawon hitam yang bernama Po An Sip meloncat maju. Mana kau ada harga buat bertanding dengan Bu To A Ko, kakak Bu bentaknya sambil mencabut golok. Aku tuanmu Po An Sip cukup untuk menyambut kedua pedangmu. Hayo Maju Hong Sin tidak seoji-seoji, sungkan-sungkan lagi, sepasang pedangnya menyerang dengan tipu Ouliong Po An Chu atau naga hitam melili tiang. Kedua pedangnya berputar cepat dan menyambar ke arah leher dan perut musuh. Si orang si poan berseru, bagus lalu menggerakkan goloknya sekaligus menangkis kedua pedang itu. Karena tenaganya lebih besar, maka kedua pedang Hong Sin terpental. Ia segera balas menyerang dengan semit menggunakan tipu pek, wanhian ko atau lutung putih persembahkan buah. Goloknya menyambar dada lawan tapi dapat ditangkis oleh pedang Hong Sin. Po An Sip maju selangkah mengayun kaki menemdang perut lawan yang dapat dikelit dengan baik oleh lawannya.